Oke, yang menarik lagi di sini adalah daerahnya. Sudah nggak sesuai dengan apa yang disarankan oleh manajemen. Depannya guguran. Siapa pelanggannya? Kalau depannya guguran, oke. Anak-anak saya juga kebetulan suka, kalau mas tahu manisan yang arum manis itu, warna pink gitu kan. Anak-anak saya suka gitu. Nah, jadi yaudahlah namanya kita arum manis aja gitu. Sebenarnya kan arum manis singkatan juga. Dari apik, resik, harum, amanah, dan higienis gitu. Jadi ada harapan dan doa-doa kita di situ. Biasanya kami memberikan bonus-bonus, mas, di setiap bulannya untuk menarik pelanggan gitu ya, mempertahankan pelanggan setia juga, untuk menarik pelanggan yang baru juga. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik Rimadya. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengar dari cerita dari Bukarlina, salah satu owner dari arum manis laundry yang ada di Cimahi, Bandung. Nah, mumpung kita lagi ada di Cimahi, kita mau mereview apa aja yang sudah disampaikan oleh Bukarlina sebelumnya tadi, kita akan review langsung laundrynya seperti apa. Kita lihat di belakang kita, kita sudah langsung melihat di sini ada 5 spek mesin. Mesin cucinya pakai Samsung 21 kg, mesin cuci rumahan, tapi bergaransi untuk laundry. Nah, tonton Youtubenya di sini. Terus yang atasnya, kita pakai LG Giant Max Commercial. Jadi di sini ada namanya Commercial Dryer. Kenapa memilih Apik Manajemen? Ya karena tadi sudah ada niatan dari saya dan suami ingin bisnis laundry, akhirnya cari-cari lah di Youtube referensi gitu. Nah, melihat-lihat ternyata memang Youtube yang paling atas itu adalah Apik Primadya itu, Apik Manajemen gitu. Nah, suami penasaran dong gitu ya, ingin melihat, akhirnya kita banyak melihat Youtubenya Mas Apik. Banyak sekali kita tonton, wah ini ternyata Youtubenya menarik sekali. Penjelasannya bagus, luar biasa, tidak pelit ilmu juga gitu. Nah, makanya saya tertarik kepada Apik Manajemen gitu, ingin dibimbing langsung gitu oleh Apik Manajemen itu. Ini washernya Samsung Home Appliance, tapi menariknya adalah ini sudah ada dispensernya dan sebagainya. Tonton lengkapnya di sana. Nah, ini dryernya komersial. Ada 5 set mesin, hadernya ke depan. Jadi kurang lebih, tempat ini rukonya lebarnya 5. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, atau beberapa klien mitra yang bertanya, kalau mesin 5 stack ngadep ke depan, ya minimal lebarnya 5. 5 meter, oke? Di sini ada cermin, kalau kita lihat dari ujung sini kelihatan mesinnya ada 10 jadinya ya. 10 stack, menarik? Menarik, oke. Yang menarik lagi, di sini adalah daerahnya. Sudah nggak sesuai dengan apa yang disarankan oleh manajemen. Yang pertama, ini ada daerah turunan dan tanjakan. Jadi motornya kenceng-kenceng semuanya tadi. Ini udah kecepatan tinggi. Yang kedua, depannya guguran. Siapa pelanggannya? Kalau depannya guguran, oke? Terus yang ketiga adalah, ini di dalam perumahan, teman-teman. Tidak ada pelang di depan. Tapi luar biasanya ini rame. Omsetnya udah lumayan. XX digit lah. XX juta. Seperti itu. Baru bulan. Nah, kita lihat di sini rapi banget. Seperti yang kita lihat di Instagramnya Arum Manis. Teman-teman bisa follow Arum Manis. Dan boleh kalau sudah mampir di Arum Manis Simahi. Tolong dong di review Google-nya. Karena baru satu orang yang review saat ini. Jadi kayaknya perlu diaktifin lagi Google review-nya. Oke. Baik lagi ke tempat ini. Kita akan melihat. Sudah ada waktu kita masuk. Ini nggak ada AC-nya. Tapi bersih banget. Orang harus lepas sendal. Di sini sudah ada aturan standarisasi layanan dari asosiasi laundry. Di sini juga ada standar perawatan. Area melipat dan packing. Coba lihat. Tapi. Oke. Lalu di sini ada kelihatan rincian warna keranjang laundry. Jadi keranjang laundry yang warna biru. Hijau cucian bersih. Merah cucian ekspres. Kuning layanan seprikas saja. Seperti itu. Jadi keranjangnya ada empat warna. Semuanya terdata jelas-jelas. Oke. Kita masuk. Di sini juga ada. Masih ada. Doa-doanya masih ada. Pada waktu laundry gratis bayar. Pakai doa setahun yang lalu. Ini ada semuanya. Di sini. Narik. Cucian jalan semua. Nyuci semua. Kita lihat sebelah sini ada penerimaan. Ini ada kasetnya lagi sibuk kayaknya. Ini ada timbangan seperti biasa. Dan menariknya ada aromaterapi. Kita lihat harga jualnya. Permisi ya mbak. Siap. Harga jualnya menarik teman-teman. 9.000. Dua hari selesai. 9.000 per kilogram. Atau 11.000 per kilogram. Satu hari selesai. Cuci lipat. Wih mahal loh. 9.000 per kilogram. Keren. Harganya sudah oke. 9.000 di daerah Cimahi. Dua hari selesai. Kalau satu hari selesai 11.000. Sudah kayak di Jakarta ya. Di Jakarta aja yang harganya 5.000-6.000. Masih banyak. Tapi inilah marketnya. Kita bisa melihat. Yang disampaikan di Burkarlina di video sebelumnya. Market di sini rata-rata adalah menengah ke atas. Polri ya. Polri, TNI. Ada juga dokter. Dan pegawai-pegawai yang lainnya dari perusahaan. Jadi di sini juga perumahannya. Perumahan menengah ke atas. Jadi kita bisa melihat. Kita di sini. Di arum manis ini marketnya adalah menengah ke atas. Oke. Ini sudah lengkap. Ada QR code-nya. Itu ada apron-nya. Ini ada sepatunya. Nah ini hasil-hasil sepatu. Kelihatan di sini. Wih keren. Keren ya. Ada stickernya. Packing-nya juga keren nih. Oke. Sebelah saya ada styler. Wih. Sudah pakai kulkas nih. Wih. Kosong. Tapi baunya segar. Karena sudah dipakai. Keren. Sudah pakai LG Styler. Dry clean. Untuk baju-baju. Pesta. Baju untuk jas. Dan sebagainya. Bisa masuk ke sini. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ke dalam. Di dalam di sini ada packing-packing baju. Racknya sendiri sudah warna-warni. Maksudnya ada lampu-lampunya. Kelihatan eye caching. Kelihatan eksklusif banget. Packing laundry satuan dan kiluan ada sendiri. Ini sudah ada mereknya. Wih. Aslinya sudah ada mereknya. Keren. Keren dong. Terbanyak. Anak-anak saya juga kebetulan. Suka. Kalau mas tahu manisan yang arum manis itu. Warna pink gitu kan. Nah anak-anak saya suka gitu. Jadi. Jadi. Udah lah namanya kita arum manis aja. Sebenarnya kan arum manis singkatan juga. Dari apik. Resik. Harum. Amanah dan higienis gitu. Jadi ada harapan dan doa-doa kita di situ. Instalasi. Kita lihat instalasinya. Seperti biasa. Sudah ada stabilizer juga. Dryer di atas. Washernya di bawah. Sudah pasti. Ini sentral gas yang warna kuning. Ini sentral gas. Langsung ke ujung sini. Pompa dorongnya pun juga sudah ada. Pompa dorong yang dari tauren air. Jadi. Airnya pun dan sebagainya pun dan sebagainya sudah diatur sedemikian rupa. Inilah kelebihannya kalau pakai mesin cuci meskipun rumahan. Mesin cuci Samsung 21 kilo. Dua water inlet. Makanya cepat banget pengerjaan mencucinya. Kalau di display mesinnya 30 menit beneran 30 menit. 35 menit 35 menit beneran. Kalau cuma satu water inlet biasanya lama. 30 menit bisa lebih lama dan sebagainya. Oke. Areanya juga nggak panas-panas amat. Padahal dryernya nyala semua. Ducklingnya bagus berarti. Pembuangannya bagus banget. Kita sudah lihat di sini. Ini sudah mulai area packing. Untuk daerah layanan setrika. Jadi ini yang sudah di setrika. Atau cuci lipat. Sudah ada di sini semuanya di packing. Tapi. Kita lihat di sini. Ini cuci sepatu. Oh timnya banyak. Katanya timnya ada 6 orang. Ini yang kita lihat tadi ada 5. Ini setrikanya ada 2. Pakai Mr. Moto. Otomatis. Oke. Rapi setrikaannya. Sepatunya di bawah nyucinya. Oke. Oke. Kita lihat ke belakang. Ini tempat untuk jemur. Ada toren air. Ini ada tempat jemur untuk bed cover. Jadi bed cover yang harusnya selesai 4 hari. Karena kita pengen efisiensi. Kita nggak perlu pakai gas. Akhirnya di jemur dulu. Tapi jemurnya di dalam ruangan. Tidak di luar ruangan. Akhirnya nggak berdebu dan sebagainya. Ini lebih efektif. Jadi jemurannya bukan hanya untuk bed cover. Tapi kalau ada boneka. Ada stroller. Bantal. Bisa jemur di sini. Dalam ruangan. Dikasih awning dan sebagainya. Ini tempat cuci piring. Spottingnya tadi di depan. Ini alat untuk mencuci sepatu. Helm dan sebagainya. Terus ini ada pengeringnya di bawah sini. Biasanya kami memberikan bonus-bonus mas di setiap bulannya. Untuk menarik pelanggan gitu ya. Mempertahankan pelanggan setia juga. Untuk menarik pelanggan yang baru juga. Jadi diberikan diskon-diskon gitu. Di setiap bulannya. Semuanya detail. Ini ada prosesnya semuanya. Chemical laundry sepatu. Fungsi chemical pakaian dan sebagainya. Kebetulan kita nggak semuanya pakai chemical. Nggak pakai bahan kimia. Tapi kita pakai cleaning. Jadi lebih natural. Kita nggak pakai bahan kimia semuanya. Kalau bagian kimia paling untuk whitening dan sebagainya. Oke, kita masuk lagi. Ini semuanya jelas. Paket gas. Kita bungkasnya di sana dan sebagainya. Oke, jadi kita sudah melihat semuanya. Prosesnya seperti apa. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah keliling di arum manis laundry. Yang simple banget. Di lantai satu saja. Sudah cukup mengerjakan semuanya. Dari konsep cuci lipat, laundry kiluan, sama laundry satuan. Semua dikerjakan di lantai satu. Seperti kita tahu, saya mau ingatkan lagi. Bahwa dengan 5 mesin cuci, 5 mesin pengering. Target kita, kapasitas produksinya per hari adalah 250 kilo per hari. Dengan jam kerja, biasanya 14 jam kerja. Bisa jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, pegawai di sini, di arum manis sendiri, tadi ada 6 orang. Itu sudah punya spesialis masing-masing. Perlu saya jelaskan lagi. Saya ingetin ulang adalah apa yang disampaikan Bukarlina sebelumnya. Bahwa di sini arum manis ini terkenal dengan laundry satuannya. Karena di sepanjang Cimahi ini, Banyak kan laundrynya adalah laundry rumahan, laundry kiluan. Dan mereka rata-rata spesialis untuk baju sehari-hari. Sedangkan yang spesialis seperti ini nggak ada. Makanya Bapak Ibu, pesan dari saya adalah Setiap buka di tempat baru, Pastikan Bapak Ibu punya brand. Punya image yang dibangun. Jadi Bapak Ibu mulai dicatat dari sekarang, Kelebihan dan kelemahan dari bisnis Bapak Ibu apa. Terus Bapak Ibu ingin dikenal laundrynya sebagai laundry apa. Oke, jadi ini PR dari saya. Dan semoga Bapak Ibu dapat inspirasi dari sharing hari ini. Bahwa seorang ibu rumah tangga dan guru Bisa membangun bisnis laundry sekeran ini. Jangan ragu untuk memilih bisnis laundry. Karena bisnis laundry itu tidak semanis yang dibayangkan. Tapi manis banget. Seperti arum manis laundry gitu. Jadi ayo jangan ragu kepada semuanya. Kepada Bapak dan Ibu. Ketika sudah punya dana, tempat untuk usaha. Ayo segera hubungi Mas Apik. Apik Manajemen ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak Kepada Apik Manajemen atas ilmunya selama ini. Yang telah membimbing kami, Membimbing tim arum manis. Yang selalu memonitor kami. Jangan lupa follow di sini. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kalau mau nanya silahkan. Bisa di Instagram saya pribadi atau Apik Manajemen. Atau langsung ke arum manis laundry. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat insight. Dapat inspirasi untuk mengembangkan bisnis laundry Bapak itu semuanya. Saya Apik Manajemen, undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.